Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pesan otomatis selamat datang menggunakan aplikasi WA atau respon jadi ketika ada WA masuk maka akan dibalas dengan pesan selamat datang ya oke langkah-langkahnya silahkan pertama download dulu aplikasinya bagi yang sudah punya aplikasi silahkan di praktekan seperti ini ini pertama di ekstrak dulu untuk aplikasinya seperti ini ada WA gateway ada Master App ada Chrome Tracker ya saya ekstrak semuanya saya pilih Winrar ekstrak here nanti muncul seperti ini terus kemudian yang aplikasi yang berada di luar ini dimasukkan ke dalam folder Master App Master App kalau ada peringatan di timpa pilih saja yes atau semuanya ya nanti masuk ke sini folder aplikasinya ini berarti langkah pertama sudah di setting atau sudah dilakukan di ekstrak kemudian di setting profilnya di setting profil ini berarti kita sesuaikan dengan yang ada di browser yang kita gunakan ya Chrome seperti ini kita masuk ke bagian version Chrome version nah di sini nanti ada profile pad silahkan di copykan terus masukkan ke file profile yang ini ya Nah ini kita samakan dengan yang ada di profile pad yang user data diri kita paste kemudian jangan lupa di save control S saya tutup kemudian kita sesuaikan di driver Chrome nya ini versinya 89 maka driver Chrome nya juga harus 89 ini saya sudah punya driver di driver Chrome 89 silahkan di ekstrak terus masukkan ke dalam folder aplikasi ya oke kemudian aktifkan pesan error di menu pengaturan sekarang saya buka aplikasinya ya saya klik WhatsApp Gateway 2021 seperti ini nanti muncul browser Chrome otomatis lalu di scan QR code nya menggunakan WA kita yang sudah terdaftar ini ditunggu sampai QR code nya muncul nah seperti ini baru kita scan ini saya sudah scan seperti ini ya sampai nanti terbuka web WA terus di klik hubungkan sampai nanti terkoneksi di sini ada muncul tulisan connected ya di sini kalau misalkan belum muncul connected silahkan di klik hubungkan akses nah seperti ini hubungkan akses ditunggu sampai ada balasan dan muncul connected seperti ini ya nanti muncul tulisan instasi kita oke setelah dibuka aplikasinya kemudian masuk ke bagian pengaturan atau menu pengaturan terus aktifkan pesan error nah disini di bagian bawah ada menu pengaturan atau setting ini terus ada bagian pesan error yang ini ya nah pesan error ini silahkan diaktifkan di checklist nah seperti ini di checklist kalau sudah terus disimpan ingat ya kalau misalkan pesan error nya diaktifkan maka semua chat yang masuk kecuali yang sudah ada di guide atau kunci bales otomatis atau cari data itu akan semuanya akan terbales otomatis ya saya klik simpan pengaturan nah seperti ini kalau sudah yes oke nah sekarang saya coba akses nomor server ini dari nomor saya ini ya yang satunya lagi saya ketikan sembarang ya ketikan sembarang seperti ini nah ini nah maka otomatis seperti ini jika saya ketikan kata hi maka disini ada tulisan maaf perintah tidak terdapat karena kata kunci hi itu tidak ada di aplikasi misalkan lagi apa kabar nah seperti ini contohnya nah maka otomatis juga akan dibales dengan model seperti ini ya maaf perintah tidak terdapat jadi ini fungsinya adalah akan membalas secara otomatis dan nanti diarahkan kita arahkan ke menu yang ada atau kunci yang ada di aplikasi ini nah disini perintahnya adalah atau balesnya adalah maaf perintah tidak terdapat terdapat ya dan ini bisa di custom ya untuk pesan selamat datang ini silahkan di custom menggunakan fitur mapping nah untuk fitur mapping itu ada di bagian sheet mapping ya nah sekarang saya tutup dulu aplikasinya ini aplikasinya masih terbuka ya terus ini tadi balesannya adalah yang ini maaf perintah tidak terdaftar saya masukkan kesini saya paste disini perhatikan untuk M nya besar huruf T nya besar maka kita harus menuliskannya juga sesuai dengan ini ya terus di belakang ada spasi ini saya hapus saja ini berarti yang akan kita ganti dengan kata-kata sesuai dengan yang kita inginkan ya saya tutup dulu aplikasinya saya close nah nanti browser nya juga akan tertutup silahkan masuk ke file server file server nya dibuka terus kemudian masuk ke sheet mapping nah disini di bagian sheet nanti ada sheet mapping nah disini nanti ada dua kolom isinya adalah pesan dan ubah ini untuk yang sudah ada silahkan dihapus saja nah seperti ini sudah dihapus ya bersih ya kita delete row nya seperti ini kemudian disini di pesan dan ubah jadi pesannya itu adalah yang tadi kita copy kan ini maaf perintah tidak terdaftar ini kan pesan yang tadi muncul ya ketika kita ketik apapun nanti terdaftar akan terbalas dengan tulisan seperti ini kemudian kita akan mengganti menjadi kalimat sesuai dengan keinginan kita ya misalkan ya maaf untuk mengakses menu silahkan ketik info contohnya seperti ini ya contohnya seperti ini jadi ketika nanti ada pesan masuk atau WA masuk akan dijawab dengan yang ini maaf untuk mengakses menu silahkan ketik info apapun ia masuk nanti akan dibalas dengan menggunakan kalimat ini ya terus info nya saya tebalkan seperti ini nah seperti ini ya jadi masuk ke sheet mapping di mapping ya jadi ketika ada tulisan ini maka akan diganti dengan tulisan ini untuk barisnya boleh 1 boleh 2 ya kalau misalkan cuma 1 ya berarti kayak gini tapi kalau misalkan ada 2 baris misalkan kita akan menambahkan baris ALT enter nanti masuk ke baris kedua ALT enter lagi nanti baris ketiga ya seperti ini nah misalkan seperti ini ya jadi nanti dibalas dengan tulisan yang ini ya ada 3 baris oke saya tutup dulu file servernya kemudian saya save sekarang kita coba buka ya nanti jadinya seperti apa nah ini jalankan aplikasinya nanti terbuka WWA otomatis terus oke ini adalah tadi WA yang masuk ya tadi sebelumnya adalah jawabannya adalah ini maaf perintah tidak terdaftar nah oke sekarang saya coba akses lagi atau saya ketikan sembarang lagi apakah jawabannya sudah berganti atau berubah saya ketikan hi nah seperti ini untuk view-nya selalu 100% ya jadi view dari chrome-nya dibuat 100% seperti ini supaya tidak ada kendala nah ini balasannya sudah muncul ya maaf untuk menghasilkan menu silahkan ketik info baik mungkin jadi settingan tadi kita mapping ini sudah berhasil ya untuk mengeditnya juga kita bisa mengedit aplikasinya disini masuk ke menu tabel data terus kita pilih tabelnya adalah mapping terus kemudian di bagian yang ini kita edit lagi bisa seperti ini nah kita tambahkan disini ada atau kita tambahkan tulisan lagi ya disini ya silahkan kunjungi hit kami di nah contohnya seperti ini ya jadi ada tambahan kalimat seperti ini kemudian saya simpan supaya saya ketikan selain kata kunci lagi contohnya ya nah seperti ini nah seperti ini muncul ketikan seperti ini nanti ada balasan maaf untuk menghasilkan menu silahkan ketik info silahkan kunjungi web kami nah jadi setiap ada yang mengirim pesan apapun itu pesannya jadi pesan dari siapapun asalkan bukan kunci dari WA atau respon ini maka otomatis dibalas dengan tulisan seperti ini kecuali kalau memang itu adalah kunci yang ada disini misalkan ketik info, ketik click, ketik brosur ya nanti kalau ketik click seperti ini nanti kalau brosur nanti muncul kalau gambar ya seperti ini terus cari data juga sama misalkan ya saya ketik rig itu saja nah seperti ini rig nah ini kan kalau rig itu kan tadi di auto respon ini sudah ada kuncinya ya berarti otomatis tidak dibalas dengan pesan selamat datang seperti ini tapi dibalas dengan sesuai dengan settingan yang ada disini ya seperti itu jadi pesan otomatis ini yang pesan kayak tadi pesan error ya atau di pengaturan itu pesan error itu ketika ada set masuk selain yang ada di kunci di aplikasi nah kalau sesuai dengan yang ada di aplikasi ya nggak bakalan dibalas dengan pesan error oke seperti itu silahkan dipraktekan ya kalau misalkan ini kau belum jalan silahkan di restore aplikasinya ya aplikasinya ditutup dulu kemudian dibuka lagi oke semoga bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh